Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang ini sangat terkenal dengan audio ceramahnya yang membahas tentang Islam dan Quran Bantahan terhadap agama Kristen dan topik lainnya Sesuatu yang paling menarik darinya adalah menggunakan kata-kata yang sederhana dan singkat dalam ceramah-ceramahnya Selain metode yang rasional dan logis ia juga memiliki suara yang dapat menyentuh hati Ialah Dr. Gary Miller sebelum menyatakan diri sebagai seorang muslim Ia adalah salah satu penginjil senior tersohor di Kanada terkenal dengan kegigihannya dalam menyerukan agama Nasrani Juga termasuk mereka yang memiliki pengetahuan yang luas tentang kitab injilnya Ia sangat menyukai ilmu mani atau nalar logika terhadap sesuatu Pada suatu hari Ia ingin membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mencari beberapa kesalahan yang akan bisa mendukung misinya dalam memurtadkan kaum muslimin dan mengajaknya kepada agama Nasrani Ia berharap agar bisa menemukan banyak kesalahan di dalam Al-Quran dan hanyalah berbicara tentang padang pasir dan sekitar kitab tua yang tertulis sejak abad ke-14 silam Seiring berjalannya waktu mempelajari Al-Quran Semua yang ia harapkan tak bisa ditemukan di dalam Al-Quran Ia pada akhirnya menjadi terjengang Atas apa yang dia dapatkan Bahkan justru ia menemukan berbagai macam ilmu yang tidak didapatkan pada kitab-kitab yang ada di alam ini Ia berharap agar mendapatkan dalam Al-Quran Seperti kejadian yang menyulitkan bagi Nabi Muhammad SAW Seperti saat wafatnya Khadijah, istri beliau Atau kematian putra-puterinya Akan tetapi nihil, tak ia dapatkan semua itu Suatu hal yang menambah kebingungannya Adalah bahwa ia mendapati dalam Al-Quran Sebuah surat yang lengkap yang dinamai Surat Mariam Berisi tentang pembeliaan diri Mariam Dimana hal itu tidak ditemukan bandingannya dalam kitab-kitab Nasrani Atau dalam kitab-kitab Injil Ia bahkan tidak menemukan di dalam Al-Quran Sebuah surat dengan nama Aisyah atau Fatimah Begitu pula ia mendapatkan nama Isa Disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran Sementara Nabi Muhammad tidak disebutkan Melainkan 5 kali saja Maka bertambahlah kebingungannya Selanjutnya ia mulai membaca Al-Quran lagi Dengan penuh ketelitian Dan perlahan-lahan yang lebih intens daripada sebelumnya Dengan harapan barangkali ia akan mendapatkan celah untuk menghantamnya Akan tetapi tiba-tiba ia tersungkur oleh satu ayat yang luar biasa hebatnya Yaitu ayat 82 dari surat An-Nisa Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya Dr. Millard berkomentar tentang ayat ini Seraya berkata Termasuk pijakan dan dasar-dasar keilmuan modern Seperti yang dikenal adalah mengetahui atau menghitung kesalahan Dalam teori-teori hingga terbukti kebenarannya Inilah yang disebut dengan falsification test Yang mengherankan adalah bahwa Al-Quran yang mulia memberi kesempatan kepada kaum muslimin Ataupun non-muslim untuk mencari kesalahan-kesalahan Akan tetapi semuanya tidak mendapatkannya Ia juga mengatakan tentang ayat ini Bahwa tidak akan ada di muka bumi ini Seorang penulis yang memiliki keberanian Ia mengarang sebuah buku kemudian menyatakan bahwa di dalam buku tersebut Tidak ada kesalahan sama sekali Akan tetapi Al-Quran berani menyatakannya Dan memang benar tak ada kesalahan sama sekali di dalamnya Ayat lain yang diteliti oleh Dr. Millard Adalah Quran Surat Al-Ambiyah ayat 30 Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui Bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dulu adalah suatu yang padu Kemudian kami pisahkan antara keduanya Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Maka mengapakah mereka tidak beriman juga Ayat ini membuatnya terjengang Kemudian memberikan komentar Bahwa sesungguhnya ayat ini adalah tema dari sebuah penelitian ilmiah Yang penulisnya mendapat hadiah Nobel pada tahun 1973 Teori ini tentang ledakan dasyat Yang menyatakan bahwa alam ini adalah akibat ledakan besar Yang akhirnya tercipta darinya langit dan benda-benda langit Selain makna dari sebuah isi Al-Quran Dr. Millard sangat terkagum-kagum dengan gaya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran Tanpa ada keraguan sedikit pun Bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat pandangan yang tidak ada bandingannya dan mempesona Dimana ia tidak mendapatkan pada tempat manapun Yaitu bahwa Al-Quran memberikan informasi kepada anda tentang hal-hal tersebut Ujar dirinya Ia mengatakan bahwa tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab suci agama Yang berbicara dengan gaya bahasa seperti Al-Quran Semua kitab suci yang lain merupakan kumpulan informasi yang memberikan kepada manusia Dari mana datangnya informasi tersebut Sebagai contoh adalah kitab Injil yang diselewengkan Ketika berbicara tentang kisah-kisah orang terdahulu Ia mengatakan kepada pembacanya Misalnya Raja Fulan hidup di tempat ini Dan pemimpin tersebut terbunuh di sisi dalam pertempuran ini Ada juga yang lain Ia memiliki anak Namanya adalah Fulan dan Fulan Dan seterusnya Akan tetapi kitab Injil selalu memberitakan kepada pembacanya Apabila anda ingin mengetahui lebih jauh Anda bisa berujuk kitab ini dan itu karena kisah ini dinukil dari sana Berbeda dengan Al-Quran Kitab ini memberikan informasi kepada pembacanya Kemudian seakan-akan ia mengatakan kepadamu Bahwa informasi tersebut adalah baru Bahkan terkadang pembaca Al-Quran Diminta untuk mengkaji ulang apabila mereka mengalami keraguan kebenaran Al-Quran Dengan cara yang tidak mungkin berasal dari akal manusia Masya Allah Kisah ini bersumber dari buku kisah para mu'alaf yang menakjubkan Karya Sheikh Mamduh Farhan Al-Buhairi Mudah-mudahan bermanfaat Wallahualam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax